Aku akan kasih kalian uang 1 juta ini bagi kalian yang bisa angkat barbal ini dengan satu tangan. Eh, kok apa gak salah? Cuman angkat beban kayak gini, kok buang-buang uang 1 juta? Lah gian ya, kok tau apa gak nengok otak kami gede, ha? Cuma kayak gini aja, kalau ngangkat gini aja pun aku bisa. Woi kak, baguslah kak itu pulang kak, cuci pireng, cuci baju. Apa pantas kak, perempuan kak kak ini akan beban seberat ini, ha? Kak, kak, cewek kak kak ini kak, mending pulang aja lah kak, kerimbat kak, menipedi atau apa gitu. Sebelum lengan kau sakit dan badan kau bergetar, mendingan kau... Kak, kak, kulit semulus kakak ini, lengan sekecil ini mau ngangkat beban seberat itu. Mungkin ya kak, kakak angkat gelas untuk minum aja pun gak bisa. Kalau kakak mau angkat beban berat kayak gini kak, seenggaknya kakak tuh punya otak kayak aku. Nih, nih. Gitu kak. Kadang, laki-laki yang punya otak gede belum tentu kuat. Udahlah kak, mending kakak serahkan aja ini sama kami yang punya badan kuat dan kekar. Kakak gak bisa lo ngangkat beban kayak gini. Terus, menurut kau, kau bisa gak angkat ini? Kak, kak, gemesin kali kakak ini. Jadi pengen cubit. Woy, Abian, kok gak malu dileceh sama cewek? Oke, intinya kalau aku berhasil ngangkat beban ini, kau ngasih aku satu juta kan? Kan udah aku bilang, yang bakal dapat uang satu juta ini, yang bisa ngangkat beban dengan satu tangan. Ini sih gampang kali lah. Apa gak ada lagi yang lebih sulit daripada ini? Atau ada gak beban yang lebih berat lagi daripada ini? Aku takutnya ini terlalu mudah kali untuk aku. Aku pikir ini adalah beban yang ideal untuk tantangan kita. Oke, kalau itu yang kau mau. Soalnya aku agak malu aja nih, nerima tantangan dari cewek yang tantangannya sekecil biji cabai. Eits, tunggu dulu. Kau harus bisa angkat ini selama satu menit. Jangankan satu menit, satu jam, satu hari pun aku sanggup. Dasar, laki-laki besar cakep. Jangan sampai kau kalah ya. Malu kau kalau cewek ini yang bakal menang. Sebelum dia angkat ini, mungkin lengan dia udah patah. Woy, Abian, dia cek lagi aku sama cewek. Mau main-main orang di sama aku. Aku berani ngasih kau satu juta lagi kalau kau bisa angkat beban ini. Woy, kau ditentang lagi sama cewek. Kak! Kak, kak, udah ya kak. Aku bakal ngasih kakak 5 juta ini kalau kakak juga bisa angkat beban itu. Oke, ide bagus itu. Mana uangmu? Nih. Mana uang kau? Nah. Kak, aku kasihin kali, kakak-kakak. Kau yakin sama keputusan kau ini? Anak ini udah pasti malu sama kita. Udah pasti malu lah dia. Dia nggak tengok nih, ha? Tangan aku udah kayak gini. Oke. Semuanya udah sepakat kan sama keputusan? Siapa yang bisa angkat? Dia yang menang. Bahkan ya, aku nggak perlu pemanasan total kayak kau untuk angkat beban sekecil ini. Pinggir ke sana. Kena nanti kau. Enggak mungkin aku nggak bisa ngangkat ini. Coba lagi lah. Woy, kau belum membuat bapak kuat ya? Udah aku duga. Belah nggak mau coba lagi. Kau dinyatakan gugur ya? Soalnya kau nggak bisa ngangkat beban ini. Mana kekuatan kau? Ah, buat malu aja pun kau. Aku pun heran. Biasanya lebih dari ini pun bebannya bisa kau angkat. Tapi kok sekarang aku? Alahudah lah, minggir ke sana. Biar masalah dulu yang nggak ngangkat. Buat malu aja kau. Oke. Karena peserta pertama gagal, kau berhak dapat uang kau kembali lagi. Laki-laki ini terlalu yakin untuk ngangkat beban ini. Mulut sampah. Siapa bilang aku nggak bisa ngangkat? Mungkin tadi aku kurang pemanasan aja kali. Jangan kau pikir aku nggak bisa ya angkat beban kayak gini. Apa perlu kau naik diatasnya supaya beban ini makin bertambah? Udahlah, lakuin aja. Kalau kau berhasil, uangku ini jadi milik kau. Udahlah, simpan aja uang kau itu. Aku takutnya kau malu kalau aku bisa angkat beban kayak gini. Buktikan aja. Nanti kau yang malu. Besar cakep aja kau. Apa udah bisa kita mulai? Oke. Kalau sempat ini terangkat, kau tengok aja apa yang terjadi. Apapak, kayaknya ada yang aneh sih sabar beli nih. Maksud kau? Aku punya firasat takutnya uang lima juta kau hilang gitu aja. Alah, nggak mungkin lah. Kan kau tahu aku kalau aku anak gym. Oke. Mulai. Mulai sana kau. Aku mau kerahkan semua kekuatan monster aku kali ini. Iya kan? Apa menurut kau? Kau bisa angkat itu. Kalau kau nggak sanggup, kau bisa kok minta bantuan sama kawan kau yang sama-sama lemah itu. Takutnya uang lima juta kau hilang lagi. Betul kan aku bilang, ada yang salah sebar beli nih. Yuk sama-sama kita angkat yuk. Ayo, yuk. Oh sana, sana. Apa yang salah ya sabar beli ini ya? Aku juga heren lah. Masa kita nggak bisa ngangkat kayak gini? Ternyata nggak berguna ya badan berotot kayak kalian ini. Dan kalian juga nggak sekuat yang kalian bayangkan. Kita boleh percaya diri. Tapi jangan over. Jatuhnya malu, Shay. Eh, terus kau pikir kau bisa ngangkat beban kayak gini? Badan kami yang besar gini aja nggak bisa ngangkat, apalagi perempuan kayak kau. Jangan salah ya. Bahkan, beban yang lebih berat dari ini, aku pun bisa angkatnya. Rok, Rok. Cak, lo kok pikir? Ngomong apa sih dia? Kak, tolonglah, Kak. Sayangnya diri Kakak. Jangan gara-gara Kakak angkat beban ini. Tulang-tulang Kakak bisa patah semuanya, Kak. Takutnya nanti kita bagi dua lagi. Biaya rumah sakit karena Kakak ini ngangkat beban. Kan nggak lucu. Apa kau yakin bisa melakukannya? Pinggir, Keled. Oh, aduh. Ih, kok... Hah? Kok bisa? Ini nggak nyata. Dan kita punya pemenangnya. Udah tau kan triknya? Makanya, kalian berdua itu jangan selambil keputusan. Selamat, ya. Kau berhak atas uang 6 juta ini. Buat balu aja kita, sumpah lah. Aku nggak butuh uang 5 juta kau ini. Nah, ambil. Aku juga nggak mau ngambil uang dari laki-laki lemah kayak kalian. Eits, tunggu dulu. Bukan lemah, tapi kami suka ngalah aja dengan perempuan yang nggak suka dikalahkan kayak Kakak. Jadi kau...